Bahwa di seluruh negara kita Indonesia ini ada 74 ribu desa. Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya, tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa, apakah jadi irigasi, apakah jadi jalan, apakah jadi apa. Barang-barang yang lain harus ikut mengawasi. Nggak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah darung ngikuti segitu banyaknya desa. Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat.